Tiga maskapai masih tetap beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten selama masa larangan mudik Lebaran 2021. Ketiganya melayani penerbangan domestik dan internasional. Tiga maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Batik Air, dan Airfest. Mereka melayani 75 penerbangan dan yang 52 diantaranya adalah penerbangan domestik. Pada rute domestik, Garuda Indonesia menyediakan 49 penerbangan, Batik Air 2 penerbangan domestik, dan Airfest 1 penerbangan. Operasional pesawat domestik dikhususkan bagi penumpang yang dikecualikan sesuai peraturan yang tercantum dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 tentang peniadaan mudik. Dan pemirsa terkait dengan informasi atau situasi di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten, kita sudah bersama dengan Sirena Graciela yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Sirena, seperti apa situasi Bandara Soekarno-Hatta untuk sore hari ini, Sirena? Rute penerbangan domestik mana saja yang memang paling banyak digunakan warga? Ya, Elisa, yang juga pemirsa dapat kami informasikan untuk situasi dan kondisi saat ini di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang kondisinya cukup sepi dibandingkan dengan minggu-minggu kemarin. Apalagi hal ini juga sebagai dampak dari adanya pelarangan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Hanya saja hingga saat ini, Elisa, memang kami masih melihat adanya 1 hingga 2 penumpang yang terus berdatangan begitu ke Terminal 3 untuk melakukan penerbangan. Namun menurut informasi yang kami dapatkan juga dari petugas bahwa memang dalam kurun waktu 1 minggu yang lalu, pada tanggal 1 hingga 5 Mei 2021, ada cukup banyak penerbangan yang memang harus dilayani oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lantaran cukup banyaknya penumpang yang melakukan penerbangan. Di mana memang dilihat hal ini juga sebagai upaya untuk melakukan mudik sebelum dilakukannya pelarangan untuk mudik ini sendiri yang jatuh pada tanggal 6 Mei 2021. Kemudian untuk perjalanan penerbangan ini sebenarnya Elisa masih diperbolehkan namun hanya dalam keadaan tertentu saja ataupun keadaan yang mendesak. Untuk penerbangan domestik, maskapai yang masih melayani hanyalah maskapai Garuda Indonesia dengan melayani seluruh rute penerbangan. Sedangkan untuk maskapai CityLink baru akan melayani penerbangan mulai tanggal 9 Mei 2021 mendatang. Untuk maskapai Garuda Indonesia, tadi kami sempat bertanya begitu kepada petugas bahwa memang untuk tujuan penerbangan yang dilayani masih cukup banyak seperti menuju ke Surabaya, kemudian Makassar dan juga ada tujuan Medan. Dan ada sejumlah persyaratan dokumen juga yang harus memang dipenuhi oleh para penumpang. Di mana mereka harus memiliki surat SIKM atau surat dinas dari perusahaan mereka. Atau memiliki surat keterangan ada anggota keluarganya yang meninggal dunia ataupun hamil. Kemudian juga mereka harus memiliki hasil tes negatif dari COVID-19 yang berlaku maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Elisa. Sirena, lalu bagaimana dengan jalur penerbangan internasional? Ya Elisa, terkait dengan jalur penerbangan internasional tentunya masih sama begitu seperti dengan sebelumnya. Di mana memang hingga saat ini masih terbuka namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk warga negara Indonesia masih terbuka namun mereka harus memiliki hasil tes negatif dari COVID-19 yang berlaku maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk warga negara asing atau WNA harus disertai juga dengan dokumen persyaratan seperti surat izin dinas ataupun surat izin diplomatik, izin bisnis atau kartu izin tinggal sementara atau tetap. Atau yang biasa yang kita sebut kitas atau kitab. Kemudian mereka juga harus melakukan ataupun menjalani isolasi di lokasi yang telah ditentukan. Kembalikan Anda di studio Elisa. Sirena, terima kasih atas laporan Anda pemirsa. Demikian laporan Sirena Graciela dan Juru Kamera Fata Jauhar melaporkan langsung dari Bandara Soekarung Hatta, Tanggerang, Banten.